siapa kamu kenal sama dia ya kenal dia kan mantan aku iya loh mantan kamu iya mantan kamu pakai pakaian kayak gini eh mas siapa eh kamu siapa loh maaf sebentar ya mas ya ini bos saya mas ini siapa sih ini si Romy Romy ini temen mbak ya eh oh ternyata kamu ada di sini ya kalian kenal iya ya saya kenal-kenal banget malam ya saya masih banyak urusan sama Michelle Oh iya hari ini kan aku ada janji sama si Romy kira-kira dia tepat waktu enggak ya ke sini aku telepon Romy aja halo ya ada dimana Oh gitu kira-kira jam berapa sih yang mau ke rumah ya Oh belum selesai ya 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 kalau bisa cepetan ya Romy sakut keburu hujan ya kita kan berdua Oh iya oke udah dulu ya mereng ya ya yuk pon siapa sih Oh ini Kak lagi telepon temen Oh ya deh air persediaan kita udah habis kamu telepon gitu loh air pelangganan kita diantarin ke sini iya 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 kak bilang aja stok air kita udah habis kamu tinggal bilang sama si seseorang itu itu air mineral gitu aja deh suruh kirim langsung ke sini butuhnya berapa Kak dia beli lima apa gitu oke aku hubungi Mas Papang dulu ya Halo Mas Papang ya Oh iya Mas ini aku lagi butuh air mineral ya tolong dikirim ke sini ya Mas ya ya 10 dus aja oke aku tunggu gimana udah sudah Kak sudah aku enggak suruh cepet-cepet kirim ke sini udah udah aku bilang Oh iya Kak aku pesen 10 dus enggak apa-apa ya iya buat stoknya disini kan disini udah habis iya Oh ya ngomong-ngomong gimana usaha butik kamu iya Alhamdulillah lancar Kak punya kakak kan udah enggak apa enggak ngecek ke sana kan Kakak udah percayain sama kamu iya Kak enggak air-air ini sudah lumayan sih ya pokoknya tambah banyak customernya pokoknya kamu itu apa ya harus kerja kelas lah perjuangin butik kita itu kan peninggalan lemak rumah ayah kita kamu harus kembangkan dengan baik Kakak percayakan sama kamu iya karena Kakak kan nih ada usaha mebril juga kan kalau butik kan Kakak udah pasai sama kamu iya Kak Oh iya gimana kabarnya si Romi kok lama dia nggak kesini Oh iya si Romi sih baik-baik aja Kak kok jarang kesini tapi kamu baik-baik aja kan sama si Romi baik kok Kak nggak ada masalah apa-apa sama dia juga syukurlah banyak kan Kakak senangnya sama si Romi dia kan anaknya baik terus tajir lagi Iya sih kalau soal itu dia nggak perhitungan banget kalau soal bumi apa yang aku pengen pasti dibelikan sama si Romi cowok pengertian Iya beda sama mantan kamu loh yang dulu siapa tuh si Riko gimana kabarnya kalau dia sih beda Kak jauhlah sama si Romi ya dia kan memang dari keluarga yang miskin gitu terus kayaknya dia nggak punya ini loh semangat untuk kerja keras jadi ya gitu lah hidupnya biasa-biasa aja enggak kayak si Romi Iya bener Kak ya udah mudah-mudahan yang ngantarkan air nggak lama ya dek soalnya takut ada tanggung ntar nggak dapet air lagi Iya Kak bener mana sih Kak lama banget ya ntar lagi Kakak ada acara loh kan ada acara resepsi di rumah temen Kakak Kakak mau berangkat sendiri ya Tidak sih Biar dananya sih mau bareng temen nih cuman temennya Kakak udah langkat dulu enggak nih biar tuh biar Kakak sendiri aja udah Kak Oh iya Kak sebentar lagi kami mau kesini Oh dia mau kesini iya Oh iya Oh ini kayaknya udah dateng ah iya Wah nguternya kepen ya Iya dong orang kaya Hai Rom gimana kabarnya kok lama nggak main disini ya nggak apa-apa sih Kak kamu janjiin sama si Domi iya Kak hari ini aku memang ngajak dia shopping tapi jangan lama-lama ya Rom ya soalnya Kakak nanti ada acara resepsi di rumah nggak ada orang siap nanti habis shopping aku langsung ngomong-ngomong oh iya yang di butik jangan lupa mengkontrol takut karyawan disana nanti butuh apa-apa jadi kamu sempet pulang dari shopping mending ngempelin ke butiknya dulu ya udah nanti kita mampir ke butikku ya Rom ya ya udah tapi aku maaf ya sekarang aku gak bawa mobil Iya aku ada di tumben biasanya kamu kan mobil naik-mobil Mercy jadi hari ini kita pakai motor ya mau gimana lagi mobil aku ada di anak-anak adek aku nggak bisa kepanasan lho ya masa aku mau nanti kan nggak itu seorang orang kaya-kaya aku ya enggak habis nge-lental kamu kan punya banyak mobil masa dipakai semua Iya nih si Romi gimana sih masa mau naik motor adeku katu nggak bisa kena panas ya aku janji deh sama kamu cuma satu kali ini kok kita naik motor soalnya mobil aku ada di mungkin semua semuanya aku servis Oh ya udah Oh ya gimana usaha kamu ya Alhamdulillah sih lancar sekarang batu bara di Kalimantan itu udah penghasilannya setiap bulannya udah satu triliun eh satu triliun Kak eh tunggu-tunggu itu masih belum apa-apa buat aku aku percaya kalau Romi nih tajir-mintir ke turunan bangsawan pengelolaan pokoknya kamu nggak salah ini sih Romi ya udah nggak apa-apa darun tapi kali ini aja pasien kulit adek aku aku janji enggak ngomong-ngomong ada calon mentul datang eh iya sebelumnya maaf ya Romnya ini lagi kehabisan air mineralnya datang sih Ustan tadi sudah aku telpeng stok makanan habis semua lho Rom kita percaya ya kakak ini belum belanja ya gimana kalau kita nanti aja yuk kayaknya kakak aja-kakak lagi kakak muka deket tuh nggak asyik ya kamu bareng misal aja deh nggak papa muka aja bos anda ya Assalamualaikum Bos 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 Loh kok kamu ke sini oh iya ini Bos kalian aku mau mau izin mau izin ya soalnya ini ada istriku sakit dibawa ke rumah sakit tuh emangnya sakit apa istriku ya itu apa lambung dulu katanya bidannya suruh bawa ke rumah sakit jadi dicek di sana lebih jelas itu katanya ya udah kamu berangkat aja sekarang tuh tapi ini aku ada pesan teman-teman bos mau ngantar pesanan dulu udah biar aku aja yang ngantar pesannya kamu bawa mobilku aja ya nggak apa-apa tahu nggak apa-apa daripada istrimu napa-napa di jalan nanti saya juga udah aku ambil kunci dulu ya siap bos Oh ya nih kuncinya ya itu mau diantar kemana bangganan kita bos yang mana itu si Mbak Yuli daerah Kademangan sana tuh aku nggak tahu kamu serok aja ya Oh ya ntar saya minta kan ke Mbak Yuli biar di serok situasinya ntar tak sirim ke bos ya nanti salah amat kan jadi repot barang-barangnya ya juga ya udah kalau gitu saya langsung berangkat ntar lagi sekalian saya hubungi Mbak Yuli minta seloknya itu ya udah kamu buruan Aduh dada aja mas Fafang ya mudah-mudahan listrinya cepat sembuh ya hitung-hitung hari ini olahraga lah bentuk mas Fafang ya udah aku tutup rumah dulu Oh ya kuncinya mana dia dengar aku langsung berangkat ya udah iya Kak ini sudah jam berapa Masa disini rumahnya aku cek dulu iya bener iya Niro maaf ya ini semua biar aku bayarin ini juga sih kenapa memang kan aku orang kaya permisi ya sini benernya rumahnya Mbak Yuli ini siapa kamu kenal sama dia ya kenal lah dia kan mantan aku iya loh mantan kamu iya mantan kamu pake loh mas mas kayak gini eh mas siapa iya aku sekarang udah deketan sama si Michelle iya eh Miko kan kamu dulu iya mas Awana bilang aku gembel iya kan sama sekarang kalau sekarang kan dia punya kamu iya kajar melipat udah yang dilihat oleh Michelle tuh dari apa aja sih dia miskin iya gembel iya kamu kok bisa suka sih sama gembel ini iya aku kan dulu nggak tahu kalau dia kerjanya kayak gini jadi mas ini misalkan orang kaya jadi mas ini sekarang pacarnya Michelle iya kalau kamu tuh pacarnya Michelle nama saya Romi orang terkaya di Bondowose ini orang terkaya inget baik-baik iya mas eh dia kayak ngejek kamu senyum-senyum gitu kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu kamu kan cuma seorang gembel nggak usah sok-sokan kamu ya eh mas tangannya dijaga ya mas terserah saya sultan bebas emang sultan bebas mas tapi ya namanya berkerasan ya pasti saya laporin mas laporin aja emang kenapa iya kan masalah udah dorong-dorong saya eh dia orang kaya loh eh gini loh ya Riko kalau pekerjaanmu sih nggak salah yang salah itu nasib kamu masak dari dulu nggak pernah jadi orang minta ya dia miskin memang udah lah kan ya miskin oh iya kok emangnya kamu nggak pengen jadi orang kaya seperti si Romi itu masa dari dulu penampilannya gitu-gitu aja ya mana mungkin dia bisa kaya-kaya aku tempat coba lihat tuh penampilannya itu ihh iya sandal ini gak bermerek banget emang penampilan bisa mengukur keuangan orang itu apa ya iyalah ya iyalah punya 10.000 masa mau beli sakal bermerah kan enggak mungkin biasalah orang miskin man kayak gini aneh-aneh ya mas emas emas ini memang paling terkaya bonoso tapi orang miskin tuh agak kejut gimana bentar mas tapi aku kayaknya kenal deh sama orang yang terkaya sama sebuah dosa pastinya lebih panci bos terkaya di Bondowoso bos ya apalagi yang di Bondowoso nggak ada yang kaya lagi kecuali si Romy itu mobilnya banyak loh si Michelle aja tau sama kakaknya itu itu motornya aja liat itu baru motor lain mobil yang dia punya semuanya mas ini kerja apa sih kok sekarang ini jam kerja loh kok ada di rumahnya Michelle aku seorang bos nggak ada waktu buat kerja buat aku aku adalah pengusaha batu bara bos ya bos tapi kan masa iya bos harus tiduran keluyuran bos kan harus memantau anak bos ya bisa lah kelakuan orang miskin yang nggak pernah ngerasakan kelakuan seorang bos ya kayak kamu kalo bos ya kayak aku ini ya aku yakin santai aku yakin mas ini bukan bos kayaknya bos ya bukan kayak emas kayak gini emang kenapa dari penampilanku liat aja nih penampilan kamu eh iya kak coba liat kak bandingin antara si Riko sama si Romy iya jauh lah sama si Romy baju-baju kamu ini baju apaan liat nih baju aku baju aku semuanya bermerek ya aku kan lagi kerja mas masa iya baju bermerek buat kerja iya berarti kamu adalah seorang guli dong ya bisa dibilang gitu mas gimana dong Michelle masih mau kamu sama tapi aku bisa kok beli motor mas mungkin aku mau sama dia apa katanya dia bisa beli motornya si Romy hahaha mimpi kali Miss yang bolong bos kamu jangan ngirai perasaan dulu kamu kalo tiap jemput si Miss jangan kaki liat tuh sandal kamu sampe tipis kayak gitu kamu mulai tahun abad berapa pake sandal kayak gitu mas saya kan udah bilang saya ini lagi kerja masa iya lagi kerja mau pake yang bagus emang dong alah kamu miskin yang miskin aja gausah soal-soal oh iya Riko ngomong-ngomong penghasilanmu berapa tiap hari jadi kurif mungkin sepuluh ribu Kak hahaha iya 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 biar kamu tuh jadi orang sukses orang kaya iya 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 Oh iya mbak, aku kasih tau dulu ya mbak, ini bos saya yang punya bursa kan di Jawa Seri itu Bet, kamu jangan berjalan rumah Mana mungkin si Riko jadi bos Mas gak usah sekongkol dari sesama karyawan Ngapain juga aku sekongkol mas Udah mas, udah biarin mas Ntar dulu ya mas ya, kalau aku sama mas Popong ini kenal loh, dia kan sering nganterin belakangan Cuman heretnya ini siapa? Ini bos saya ya mbak Kok dia yang nganter ke sini? Tadi saya di rumah ada musibah lah Antara istri ke rumah sakit Dan saya dikasih pinjem mobil Oh iya gimana istrinya mas? Enggak apa sih katanya cuma Eh bentar, bentar Ini mobilnya siapa? Mobilnya bos saya mbak Mobilnya si Riko? Mobil ini? Mana mungkin dia punya mobil Ngapain juga aku om Emang Lama sih Kenal sama bos Riko ini? Dia mantanku Maksudnya asik Lumayan lama Alah mungkin dia sok-sokan kayal Ngodus dia loh Mana mas kelinya? Aku dari tadi Telingaku udah gak kuat dengerin mereka Ini mas atas nama saya mobilnya Riko si Gupis Riko si Gupis Namanya sih Riko si Gupis Gupis sih Bener kak Udah 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 ya Kalian kan udah baca nama aku disini Itu bener punya kamu kok Kamu udah sukses Gupo Aku sih gak mau ngaku-ngaku orang terkaya Cuman ya Alhamdulillah Aku ya beli motor Ya mas ini Sepuluh sekarang pun bisa Ya aku ya Aku percaya sih Soalnya yang biasa manterin Danya mas ini Makanya Yang punya perusahaan Air di Bondolos itu terbesar ya Bus Riko ini makanya Makanya aku kan tadi nanya Siapa terkaya Bondolosnya Mas ini yang ngaku-ngaku Ya Mending ya aku diem deh Oh iya kakak Lupa kan ntar lagi kakak mau koresepsi Kakak mau siap-siap ya Oh iya Riko Kakak minta maaf ya Atas segala Perjadian tadi Loh kok kakak jadi baik Kayak gini sama dia Udah kakak salah Udah nilai dia Mulai tadi Nihina-nihina dia Tapi kakak tetep pro sama aku kan Ya aku kembalin sama adik aku misal Yaudah dah Nanti kalian lanjutin gak ya Aku mau siap-siap dulu Soalnya ini udah telat Mas kalau kamu tau ya Mobil kak ibu tuh aku bisa beli 10 Kamu kan percaya sama aku misalnya Ya udah mas beli aja mobilku Yaudah Berapa harga mobilmu Udah beli aja Berapa 300 aja 300 Ya Kamu mampu kan Rom Ya aku mampu Yaudah mas Kuncinya ambil Kasihkan aja Loh aku kan harus ke ATM dulu Bisa TF mas Mbak Yuli Adakah di dalam Oh udah siap belum ya Itu lagi siap-siap Yaudah aku tunggu aja deh Yaudah nanti Aku bisa urusun Eh si Romi kamu kenapa Mas kamu kenapa kok gitu mas Gak apa-apa kok cuma silau dari sana tuh Loh aku nih nggak sih Gak ada sinar lintah hari Lagi panas-panas Udah kita langsung berangkat abdu yuk Kayaknya kan Loh Ini siapa sih Ini si Romi Romi Oh ini temen mbak ya Eh Oh ternyata kamu ada disini ya Loh kalian kenal Iya saya kenal Kenal banget malam Ternyata kamu ya Saya masih banyak urusan sama Mis yang penting Loh Maksud kamu gak kenal Itu apa Oh iya Ini siapa kamu Itu Cowok aku Orang kayak gini Kamu jadiin cowok Iya orang terkaya loh Kamu gak kenal sama aku ya Kamu tau gak Dia ini Banyak utangnya Loh lho Bentar mbak Maksudnya mbak Banyak utangnya gimana Yang bener Yang bener sih Rom Dia ini penipu Jangan percaya omongan dia Oh mas ini penipu Kamu mau saya panggiri polisi Selama ini saya sabar ya Kenapa kamu malah bawa-bawa polisi Kan Kita memang gak kenal Mau Perlu saya tunjukin semua bukti-buktinya Ini motor kamu punya siapa Enggak kamu kembalikan Mana SNK nya Kalau kamu bisa buktikan Oh Motor ini punya adik saya Iya Ini selalu ini Serang Aku gak nyangka Loh kamu kayak gini Bentar mbak Katanya Michelle ini Orang pria terkaya Pria terkaya dari mana Pokan tiap dia mau Jalan dia pinjem duit ke saya Oh jadi ini Ini cowok kamu sekarang Iya Selama ini dia mau hilang Saya cari-cari di rumahnya gak ada Ya ampun Rom Tinggal dimana kamu sekarang Enggak percaya loh kamu kayak gini Ya ampun Apu 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 Butt Menurut Tapi Apu 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 ini penipu aku enggak nyangka ya Rom kamu bisa berbuat kayak gini sama aku jadi cowok Michelle sekarang udah punya istri dan anak Oh ternyata kamu dibohongin juga ya saya aku enggak tahu kalau dia sudah punya anak sama istri dia ngakunya masih jombol aku enggak tahu kalau dia sudah punya istri sama anak udah kamu lanjutin ya untuk kalau dia kaya orang miskin dari kini ya dia ngakunya kaya bentar-bentar dulu bentar dulu Oh ya mending gini aja mbak utang Rom ini berapa mbak waduh banyak banget dia memang masalahnya apa aja dia waktu itu ngerental mobil-mobilnya nggak kembali sampai sekarang mobil terus mobil J11 motor ini belum dikembalikan ya apa lagi bentar-bentar Mbak mobilnya kalau nggak salah warna merah iya bener bukannya mobil itu yang dijanjiin buat hadiah ulta aku Rom betul sih tapi mobil itu udah aku jual dijual udah 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 pak udah pak kurang ajar ya kamu udah mbak udah Pak eh saya laporin ke polisi nanti kamu ya aduh mbak aduh mbak udah 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 pak eh ini rumah orang mbak bantuin saya Mas dia memang galak Mas galak-galak kamu yang salah mbak udah bak ini rumah orang mbak oh ya awas kamu kalau kamu nggak bisa bayar besok hutangnya semuanya bakal saya laporin ke polisi gini aja bak semua hutang Mas ini ada berapa ini jumlahnya 400 juta 400 juta biar aku yang bayar dembak beneran Mas tapi dengan satu syarat kamu pun Mas syaratnya bahkan saya lakuin kok ya kamu harus bekerja sebagai kuliah aku gimana saya itu Mas ih yang yang bener kamu mau mempekerjakan penipu ini hati-hati loh sebagai pelajaran untuk dia karena udah selalu pamer harta orang lain makasih Mas ya harusnya ini lah makasih banget semuanya itu saya mulai dari kemarin saya memang cari pekerjaan Mas dalam Mas Oh ya saya mau pesen mbak Mas ini kalau mau mendekati seorang wanita harus tampil apa adanya Mas jangan harta orang lain yang ditampilkan akhirnya kayak gini Mas donggler tuh ya saya sekali lagi saya minta maaf saya enggak mengalami kesalahan saya ini tuh kamu saya minta maaf sama kamu ya misalnya sebenarnya selama ini saya ya cuman aku aku suka ya ya aku ngajak makan kamu aja shopping kamu jadi selama ini kamu beliin aku sesuatu dari hasil ngutang ya seperti itu saya aku minta maaf ya sekali lagi sama kamu udah ngutuh kamu ya udah aku maafin kamu Rom kamu sekarang kan sudah punya istri sama anak Oh iya lagi sama istri kamu dan anak kamu Mas kamu harus berubah ya jangan gitu Mas kasih anak-anak istri loh ya Mas saya bakalan berubah jadi masnya bisa kerja sekarang Hai mas saya tapi kan enggak tahu buat kantor mas ikut gimana entar lagi ikut mas maafang gimana bisa kan kerja sekarang bisa mas pembayaran otakannya gimana banyak Pak saya minta nomor suara kedingannya ya saya tf-f-f-f-f-f-f-f-f minta maaf ucap Hi Ho